Nah sekarang ini dia barangnya ini, kita mau unboxing bareng kali ya Oke guys, jadi kali ini gue mau nge-review barang yang kalian udah pada tau lah di judul dah ya Nah ini nih, gue barang nih gue beli di Tokopedia Dan ini barangnya super goib banget, parah Kenapa gue bilang super goib? Karena no, gue beli di Tokopedia nih kalo keliatan nih Ini dibatalkannya dua kali Gue beli di dua toko di Batalin Dua toko di Batalin juga Ini barangnya goib sampai-sampai gue udah langsung ikutan PO di Ohlinsnya langsung di Cikini Nah setelah gue ikutin PO dan itu harus DP sekitar 2 juta ya Habis itu gue ikutin PO, ternyata ada toko yang bilang barangnya ready nih Yaudah PO-nya itu gue batalin, gue minta rifan duit Akhirnya gue beli di barangnya ready dan sekarang udah dateng barangnya Nah sekarang ini dia barangnya ini Kita mau unboxing bareng kali ya Tapi sini kali ya asik ya Nah oke, jadi disini kita unboxing langsung ya Ini belum gue buka nih Kayak iyalah, namanya unboxing Nah kalo untuk packagingnya sendiri nih Cuman dipake plastik aja nih ya Akhirnya nih gue pake CMD sih cepet sih Cuman tadi hujan aja Nggak pake lama langsung kita buka aja nih ya Pake apaan ya Kita buka Nah ini jadi penampakan Ohlinsnya nih Gue beli Ohlins yang tabung atas Nama itu Ohlins HO831 Nih kita liat mana ya HO831 Nah untuk Vario 150 Honda Click sih Nah kalo gue liat di Youtube sih ada yang udah pasang pake ini juga Dan PNP ya tanpa coak-coak Langsung kita buka aja nih ya Bah ada apa aja nih Yang pertama nih ada kartu garansi nih ya 22 Agustus 2022 Langsung kita buka Bah ini dia Ohlinsnya Dipasang di Vario Nih ini barang langka banget nih ya Eh ada yang jatuh apaan nih tadi Oh emang kayak gitu ya Nah jadi ini ada 3 settingan gitu ya Ada preload Terus kompresi sama rebound Nah ini rebound yang bawah Nih kompresi nih preloadnya nih Kok gak salah ya Nah gitu lah ya Nah ini bakal gue pasang di Vario 160 Gue mungkin besok kali ya gue pasangnya ya Belum tau juga sih Nah ini gue beli di Vario 5,5 Kemana ya ada Nah di ininya nih Di petasnya ada apa aja Penasaran loh dia Oh sticker-sticker guys tuh Banyak sih sticker oflins Lumayan lah banyak Ini buku panduan gitu Ini kartu garansinya Ternyata Ininya kagak ada guys Apa Nota pembeliannya gitu Cuman ada tanggal Itu doang nih Udah sih itu aja palingan guys Apalagi ya isinya ya Lanjut tuh video Udah udah gitu aja sih Paling lanjut ke video pemasangan aja ya Mungkin besok atau gak lusa sih gue masangnya Dadah Oke guys Jadi sekarang gue mau masang Sockbaker Ohlins gue Langsung aja ke bengkel Kita cari Nah ini kita nyalain dulu Mau tuh repanasin Oke guys Jadi ini gue mau masang Sockbaker Ohlinsnya Jadi gue gak mau dibuka ya Semua bodinya Cuman angkat tangki aja Karena di tutorial youtube tuh Tankenya diangkat aja Nah step pertama sendiri tuh Buka yang diatas tangki gitu ya Biar tangkinya bisa diangkat Nanti tujuannya angkat tangki itu Biar bautnya itu bisa kebuka Baut Sockbaker nya Nah ini posisi nih Gue lagi bantuin abangnya nih Buat ngangkat tangkinya Biar masuknya gampang Biar cepet aja sih Kerjanya Sebenernya masangnya gampang banget ya Cuman tinggal buka-buka Tangkinya terus angkat Terus tinggal copot Terus masukin Ohlinsnya Abis itu udah kelar selesai sih Dan Ohlins yang gue beli ini PNP ya Paksain-paksa Enggak dong Play and play Nah ini setelah Pemasangan Dan udah jadi Udah beres sih semuanya Tinggal di setting-setting Tiga settingannya Cuman gue belum nemu sih Ntar lah ya Oke guys Jadi Tadi udah masang ya Gila Gue gak banyak rekam-rekam sih Soalnya kayak Susah gitu Nah kalo mau liat Hasilnya kayak begini nih Udah sampai situ aja videonya Jangan lupa like, comment, and subscribe Kalo mau beli Ohlinsnya Langsung di deskripsi itu Gue kasih semua Nah sebenernya ini Masangnya PNP banget ya Paksain-paksa sih Lebih tepatnya Enggak sih PNP kok bener Nah Untuk Coak-coakan gak ada sih Aman aja Cuman masuknya Rada ribetnya nih Yang baut atas nih Yang bawah nih Udah sih gitu doang sih Sebenernya Gak terlalu Makan waktu banyak juga kok Dia setengah jam lah Nah untuk settingan sendiri Nanti sih belum gue coba-cobain sih Oke